Ini yang dilakukan ibu tiga hafiz termuda di dunia saat hamil. Oleh Mughlisin BK, Jul 9, 2015. Ingin punya anak yang hafal Al-Quran. Cara yang dilakukan oleh Razia El-Gayar ibu dari tiga hafiz termuda di dunia Tabarak Yazid, Zinah ini bisa diadopsi. Ketika Razia hamil, ia melakukan sedikitnya tiga hal yang terkait langsung dengan cita-cita memiliki anak penghafal Quran. Banyak tilawah. Doktor yang menjadi dosen di Baterje Medical Colege itu biasa membaca Al-Quran sejak sebelum menikah. Ketika ia hamil, kebiasaan tilawah itu terus ia lakukan. Bahkan bisa lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Menghafal Al-Quran. Selain banyak tilawah, Razia juga berusaha menambah hafalannya ketika ia mengandung baik anak pertama Tabarak, anak kedua Yazid, maupun anak ketiga, Zinah. Berdoa. Razia sering memanjatkan doa khusus pada waktu hamil. Ia berdoa sebagaimana doa istri Imran yang mulia. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang solih dan bershitmat. Karena itu, terimalah, nazar itu dariku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui Qies. Ali Imran, 35. Sembari berdoa, Razia menazarkan anaknya menjadi anak yang taat kepada Allah dan berbakti untuk Al-Quran. Bi-Isnillah, doa itu kemudian dikabulkan Allah. Tabarak yang lahir pada 20 Zulhijjah 1423 H bertepatan dengan tanggal 22 Februari tahun 2003, mulai menghafal Al-Quran pada usia 3 tahun dan menjadi hafiz pada usia 4,5 tahun. Ia lulus ujian Al-Jamiyah Al-Khairiyah Litafiz Al-Quran Al-Karim di Jedadan Al-Hayah Al-Alamiyah Lita'lim Al-Quran Al-Karim milik Rabit Ha'al Alam Al-Islami dengan predikat Mumtaz Cum Laude. Tabarak tercatat sebagai hafiz termuda di dunia. Anak kedua, Yazid Tamamuddin juga hafal Al-Quran 30 Juz pada usia 4,5 tahun. Ia bahkan mendapatkan nilai lebih tinggi dari kakaknya. Meskipun sama-sama Mumtaz, Tabarak mendapat nilai 90 dan Yazid mendapat nilai 95. Anak ketiga juga demikian. Zinah El Labudi hafal Al-Quran 30 Juz pada usia kurang dari 5 tahun. Akhirnya, jadilah ketiganya menjadi 3 hafiz termuda di dunia. Masya Allah, Muhlisin BK, bersama dakwah. Akhirnya, jadilah, raya Senior, jadilah. Akhirnya, wanitablik��� Fundaya, vanwiat darllaan kendaraan samakan.